Kita balik ke informasi lainnya, pemisah 429 dus berisi ribuan surat suara untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat tiba di kantor KPU Sumedang dengan pengawalan ketat pihak kepolisian dan panwasu Kabupaten Sumedang. Truk kontainer pengangkut dus surat suara tersebut tiba sekitar pukul 18 Kamis malam. Setibanya di kantor KPU Sumedang, truk pengangkut ribuan surat suara bagi masyarakat pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat diterima para pegawai KPU Sumedang bagian Divisi Logistik. Pihak KPU didampingi panwasu Sumedang memastikan, meskipun truk pembawa surat suara transit di Majalengka, kondisi dus untuk Sumedang aman dan tersegel utuh. Ribuan surat suara tersebut dipindahkan ke ruangan khusus di kantor KPU Sumedang setelah diyakinkan tidak ada kiriman yang rusak maupun kurang dari percetakan. Pelipatan Pak Kapalian, nah ini kita setelah datang di lokasi di KPU Sumedang, kita simpan di gudang, dan rencananya ke depannya kita akan menyortir, yaitu hitung jumlah, hitung kualitas, sekaligus juga nanti ke depannya akan dilipat. Kita rencanakan minggu-minggu ini kita akan rencanakan untuk menyortir surat suara. Terkait dengan hal tersebut kan ini ada percepatan, karena kan dijadwalkannya tanggal 25, 56, sekarang sudah selesai, makanya kami juga hadir di waktu menaikkan logistik ini. Nah dari situ kami mengawasi bahwa semua dus dalam kondisi tersegel. Sebelum didistribusikan dan disebar luaskan ke lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan, ribuan surat suara tersebut pun akan kembali diperiksa jika ada terjadi kerusakan maupun cacat. Pihak Manwas dan KPU Sumedang terus berkoordinasi dan bekerjasama, terutama dengan kepolisian, sampai tahap pendistribusian, dalam menjaga agar tidak ada kecurangan maupun surat suara hilang atau rusak. Diki Guntara, Bandung TV